Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bapak ibu dan teman-teman semua yang berbahagia Di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas modul pedagogi Kali ini pembelajaran yang ketiga yaitu tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi Atau yang sering disebut HOTS, High Order Thinking Skill Ada pun materi yang akan kita pelajari adalah pengertian keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS Kemudian konsep dari HOTS dan kompetensi keterampilan forces yaitu creativity, critical thinking, collaboration, and communication Pengertian keterampilan berpikir tingkat tinggi Keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam bahasa umum dikenal sebagai High Order Thinking Skills atau disingkat HOTS Pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah pembelajaran yang melibatkan tiga aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi Yaitu Transfer of Knowledge, Critical and Creative Thinking, dan Problem Solving Ini adalah skema dari keterampilan berpikir tingkat tinggi yang terdiri dari Transfer of Knowledge atau Transfer ilmu pengetahuan Kemudian Critical and Creative Thinking atau berpikir kritis dan Problem Solving atau pemecahan masalah Selanjutnya mari kita pelajari konsep dari keterampilan berpikir tingkat tinggi atau yang sering disebut sebagai HOTS High Order Thinking Skills Yang pertama, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai Transfer of Knowledge Kemudian yang kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai Critical and Creative Thinking Kemudian yang ketiga, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai Problem Solving Kita kembali ke konsep yang pertama yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai Transfer of Knowledge Dalam hal ini, keterampilan berpikir tingkat tinggi sangat erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai ranah kognitif, afektif, dan psikomotor Yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar Di konsep yang kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi dikaitkan dengan Critical and Creative Thinking atau berpikir kritis Berpikir kritis itu sendiri secara esensial adalah sebuah proses di mana seseorang berpikir segala hal secara mendalam Mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif Kemudian di konsep yang ketiga, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS sebagai Problem Solving Atau keterampilan pemecahan masalah Keterampilan pemecahan masalah merupakan keterampilan para ahli yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari Berikutnya, kita akan mempelajari beberapa ranah yang menjadi bagian dari High Order Thinking Skills Yang pertama adalah ranah kognitif Ranah kognitif meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya Kita bisa melihat proses kognitif dari peserta didik melalui tabel berikut ini Di sini kita bisa melihat bagaimana proses kognitif yang dialami oleh peserta didik Di antaranya meliputi, mengingat, memahami, kemudian menerapkan atau mengaplikasikan, menganalisis, menilai atau mengevaluasi, dan mengkreasi atau mencipta Nah, ketika peserta didik telah memiliki kemampuan untuk menganalisis, menilai atau mengevaluasi, kemudian mengkreasi atau mencipta Nah, di sinilah letak dari High Order Thinking Skills Di sini bisa dikatakan bahwa siswa atau peserta didik telah memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi Selanjutnya adalah hots pada ranah afektif Ranah afektif berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran Kita lihat tabel dari proses afektif yang dialami oleh peserta didik Di sini kita bisa melihat bahwasannya proses afektif meliputi penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola, dan karakterisasi Berikutnya hots pada ranah psikomotor Ranah psikomotor merupakan keterampilan yang melibatkan anggota tubuh atau gerak fisik atau motorik Yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada gerak dasar, perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif, dan interpretatif Kita lihat tabel dari ranah psikomotor Di sini kita bisa melihat bahwa proses psikomotor yang dialami oleh peserta didik Meliputi kegiatan imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi Berikutnya adalah kompetensi keterampilan forces Atau creativity, critical thinking, collaboration, and communication Creativity adalah kreativitas Critical thinking adalah berpikir kritis Collaboration adalah berkolaborasi atau bekerja sama Communication adalah berkomunikasi Mari kita lihat peta kompetensi keterampilan forces sesuai dengan P21 Program pendidikan abad 21 Di sini kita bisa melihat framework atau kerangka dari keterampilan yang diharapkan di abad 21 Meliputi creativity thinking and innovation Yaitu keterampilan untuk berpikir kreatif dan memiliki inovasi Kemudian critical thinking and problem solving Keterampilan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah Kemudian communication Keterampilan berkomunikasi Dan juga collaboration atau kolaborasi bekerja sama Sekarang mari kita lihat kompetensinya Untuk skill creativity thinking and innovation Peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif Baik secara mandiri maupun berkelompok Kemudian untuk skill critical thinking and problem solving Di sini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas Melalui pengkajian secara mendalam Serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari Untuk skill communication Peserta didik dapat mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif Menggunakan media lisan tertulis maupun teknologi Dan untuk collaboration atau skill kerjasama Peserta didik dapat bekerjasama dalam sebuah kelompok Dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan Nah demikianlah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya Pembahasan mengenai high order thinking skills Atau keterampilan berpikir tingkat tinggi Yang ada di modul pedagogi Semoga bermanfaat Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf atas segala kekurangan Laitafiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya